Rizal Man Hadi dan teman-teman pelajar lainnya, beberapa hari terakhir terpaksa belajar daring di kebun kopi. Karena hanya di lokasi ini sinyal internet yang diperlukan saat belajar daring didapat. Mereka belajar berkelompok, mengikuti pelajaran masing-masing sesuai materi yang diberikan sekolah. Belajar di tengah kebun kopi ini, terpaksa dilakukan siswa setelah jaringan internet di wilayah mereka mengalami gangguan dan terputus. Untuk mencari titik jaringan internet, mereka harus menempuh jalan berkilo-kilometer dari desa mereka. Jadi untuk saat ini wilayah sinyal anak-anak yang mengalami gangguan jaringan internet, sudah dua hari ini mahasiswa yang melakukan kuliah daring mencari sinyal ke area perkebunan. Meski tetap bersemangat dan tetap menjaga kesehatan mereka, agar tak tertular COVID-19, siswa berharap pandemi segera berakhir, agar mereka dapat belajar normal kembali.